Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kali ini saya akan mendemonstrasikan lagi tentang layanan huawei cloud yang kali ini kita akan belajar tutorial tentang bagaimana cara migrasikan ada di server lain ke server huawei cloud atau juga bisa dari server huawei cloud ke server huawei cloud namun beda region atau sama region juga sama bisa jadi kita akan melakukan migrasi itu bisa diikuti tutorialnya dengan baik ya terus apa yang mau saya siapin lagi bingung juga Oke lanjut kita akan beli ICS nya dulu ya di sesama apa bukan sesama di region yang Singapur Nah kita ganti dulu pilihan regionnya ini ganti ke Singapur jadi sudah otomatis nanti pas beli ICS ya sekarang kita akan beli ICS nya ya klik aja by ICS kemudian pilih yang paper use atau support price biar harganya itu enggak terlalu mahal nah ini regionnya sudah otomatis ke AP Singapur ya saya pilih saya pilih lihat dulu yang support price ini harganya dan ICS nya tersedia enggak itu nah saya bandingin dengan yang paper use ya dengan nanti apa spek yang sama itu kita coba yang dua cpu 4giga memori nah general computing yang biasa aja terus yang support price dengan spesifikasi yang sama nah ini harganya jauh lebih murah ya kalau yang paper use kan itu nyampe ke 0,07 ya sedangkan yang spot price itu tadi cuma 0,02 an ya nah disini ada pilihan spot price sama spot block ya dilihat kalau misalkan spot block ini bisa lebih murah murah lagi karena dibagi ini ya harganya tuh ada yang apa namanya ICS price per jamnya itu ada yang 0,0064 yang satunya berapa tadi 0,012 itu kalau digabungin juga enggak nyampe 0,02 gitu kan tapi kalian jangan pakai yang spot price ya karena ini di khususkan hanya buat testing aja gitu paling enggak kalian pakai yang paper use nah terus pilih image nya yang saya bisa saya pakai Ubuntu versinya bebas ya terserah kalian nah ini udah aman kita cek lagi langsung aja next buat setting networknya nah karena kemarin VPC yang saya sudah saya buat saya hapus jadi kalian bisa pakai VPC yang ada aja atau create VPC yang baru gitu nah saya pakai yang default aja ya karena ini cuma buat tes migrasi oke pilih yang default juga buat security nya nah terus buat EIP bisa beli dulu atau beli nanti gitu kan ya kalau misalkan nggak beli EIP ya nanti nggak bisa dapet internet ini ya servernya nah trafik yang berdasarkan trafik atau berdasarkan bandwidth itu bebas ya kalau saya sih karena buat tes ya berdasarkan trafik aja langsung dibikin 300 mbps yang maksimal ini ya trafiknya kalau set bandwidth ini lebih murah tetapi dia nanti benusnya dibagi-bagi gitu kan bisa juga buat kalian pakai serbenus biar lebih mengurangi biaya gitu kan saya pakai yang bukan serbenus yang trafik biasa Hai harganya lu masih lumayan terjangkau nah itu pilihan bandwidth size itu bebas ya mau semaksimal mungkin karena pilihnya per trafik jadi harganya tetap 0,0 0,144 usd per giga gitu jadi kayak kita misalkan beli kuota itu sama beli Wi-Fi itu kalau melanggarin Wifi kan itu per bandwidth ya 30 bulan BPS jadi sebulan ya Hai segitu gitu apa namanya bayarannya kalau per trafik ya tergantung pemakaian aja kayak pakai kuota isi S9 bebas ya kalian kasih nama apa aja di sini lagi ada yang mau bangunin sahur oke bikin pakai password aja ya login modenya kalau kalian mau pakai keeper atau nanti aja gitu password jeter juga boleh buat ICS group bisa ditambahin atau enggak usah kan cuma satu ICS Oke disini enterprise project pakai yang default aja Oke agreement I have video langsung submit ditunggu dulu sampai nah ini udah berhasil ya tapi masih creating kita langsung menuju ke service service yang namanya ini ya apa namanya ini kalau misalkan kita switch ke Jakarta ini belum ada ya jadi ya nanti kita bisa demonstrasikan migrasi antar region ya di huwcudnya itu sendiri Hai terus kita cari service yang namanya SMSnya server server migration service ini service yang memudahkan kita dalam memigrasikan saya dari satu server ke server yang lain gitu kan ke servernya huwcud kita pilih agent nah terus kita installin tuh apa yang ada di tutorial ini dengan mentuh apa namanya langkah yang sudah sangat jelas Hai kemudian bisa dibuka layanan server dari kode ini aja di sini saya pakai alibaba kode karena leda yang dapat ini apa namanya gratisan cuman ini masih apa namanya bandwidthnya cuma satu mbpsnya bayangin aja kalau misalnya ada berpuluh-puluh giga terus dimigrasin tapi satu mbps persiapan gitu ya tidak sangat lama itu nanti migrasinya paling yang mungkin makan waktu berjam-jam jadi saya enggak sampai ngeliatin sampai selesai gitu ininya migrasi proses migrasinya saya bikin dua video tentang migrasi server Huawei Hai yang pertama ini saya simulasikan dari alibaba kode ke Huawei ya sekarang langsung masuk coba ke PCS nya alibaba kode nah ini kan konek pakai IP privatnya ya saya mau coba nanti eh konek menggunakan IP publiknya bisa tinggal di copy IP publiknya terus buka terminal nah ini bisa kalian apa namanya remote dari terminal lokal Hai yang tadi enggak perlu diikuti karena lagi nyari-nyari ini ini aja gedein pun ini udah cukup jelasnya ini ya saya coba gedein Nah itu tinggal di masukin aja shh root at IP publiknya ya Nah itu sama kan IP publiknya langsung enter passwordnya salah ya coba lagi saya masukin passwordnya nah ini sudah kominnya Terima kasih.